Satpol PP dan sejumlah representasi OPD terkait menutup rumah makan Asela di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada Rabu 3 Maret 2021. Penutupan rumah makan yang populer di Madura itu diduga mencurigai sistem pendapatan pajak dengan menggunakan tapping box. Pelanggaran tersebut disampaikan langsung oleh Kabit Pendapatan BPPKAD, Sampang Hai Rijah. Dia membeberkan tapping box milik Asela sering tidak aktif, hal itu bisa terpantau melalui handphonenya. Ketika aktif akan berwarna hijau, namun saat mati berwarna kuning untuk rumah makan Asela. Rumah makan Asela pun ditutup, alasannya melanggar Peraturan Bupati atau Perbub No. 8 tahun 2020. Tepatnya di poin pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak daerah melalui elektronik. Sebab, tapping box itu berfungsi secara otomatis mengkalkulasi pajak 10% dari setiap pembelian. Sementara itu, pemilik rumah makan Asela, Puka Triono, menyangkal pihaknya. Sengaja mematikan tapping box agar pembayaran pajak bisa lebih ringan. Dia menyampaikan matinya elektronik tersebut lantaran listriknya terkadang padam atau komputer mati. Saat masalah itu terjadi, pihaknya harus menginput data secara manual. Alumnus IIN Madura itu menyampaikan pihaknya tidak pernah menunggak pajak. Banyak kan kita bingung juga tentang alat itu. Kadang mati kita nggak tahu. Nah, setelah mati itu kadang kita ditelepon alatnya kok dicabur. Nah, dicabur gimana? Orang kita kadang mati lampu, kadang komputer mati. Nah, ketika komputer mati kan kita pakai manual. Seperti itu. Nah, kadang bermasalah kayak kemarin ini, dua hari saya bermasalah dengan BLM, dengan listrik itu. Bahkan sampai datang kan kemarin itu waktu mati. Setelah mereka datang, BLM selesai, pas hidup. Nah, itu juga kita tahu dari tadi dimatikan. Padahal memang BLM yang mati, karena memang ada problem. Jadi tidak terkoneksi. Di samping itu, pemilik rumah makan Nasehla ini membeberkan, dengan ditutupnya usaha tersebut, omsetnya kian berkurang. Serta dia kasihan dengan karyawan yang memang dari kalangan perekonomian menengah ke bawah. Fathor Rahman, Syahid Mujitahidi, KM Afi Sampang, melaporkan.